Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel ini bersama saya Apotekar Deddy Haswan Bagaimana kebar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Tanpa kekurangan apapun Dan bagi teman-teman kita yang sedang mendapatkan masalah Atau terbaring karena penyakit Mudah-mudahan diringankan masalahnya Dan segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara mengenai Olahraga pada penderita diabetes Nah, jangan asal-asalan olahraga Bagi penderita diabetes Karena efeknya juga tidak asal-asalan Kayak gitu, makanya saya perlu bahas ini Biar ada pencerahan sedikit Kayak gitu Baik bagi teman-teman, maupun bagi saya sendiri Nah, sebelum kita beranjak ke topiknya Alangkah lebih baiknya untuk subscribe terlebih dahulu Kemudian di like, di share, dan di komen Kasih komentar Kalau perlu, kasih dalam bentuk pertanyaan Nah, itu saya sangat-sangat senang banget Kalau misalnya ada pertanyaan Oke teman-teman Kalau kita menghubungkan antara diabetes dan olahraga Begitu Anda periksa ke dokter misalnya Terus konsultasi ke apotekar misalnya Kayak gitu Anda diminta untuk minum obat Selain meminum obat Yang paling penting adalah Memodifikasi gaya hidup Salah satunya adalah dengan Berolahraga Kayak gitu Kenapa sih olahraga ini penting? Dan alasannya apa? Kok dianjurkan? Seperti itu Nah, disini teman-teman Olahraga ini Saat seseorang itu olahraga Apakah itu penderita diabetes maupun yang Non-diabetes Terlebih lagi yang penderita diabetes ini ya Nah, saat tubuh kita melakukan pergerakan Atau aktivitas Apalagi berkeringat gitu kan Yang agak-agak berat Nah, disini tubuh akan menggunakan glukosa otot Sehingga di otot tubuh itu terjadi kekosongan glukosa Kayak gitu Nah, ketika terjadi kekosongan glukosa di otot Otomatis otot ini akan menarik glukosa yang ada dalam darah Nah, karena glukosa yang ada dalam darah ini ditarik oleh otot Sehingga terjadilah kekosongan pada Bukan kekosongan Tetapi terjadilah penurunan kadar glukosa darah Glukosa yang ada pada darah Nah, sehingga nanti Tepat terjadi yang namanya dengan gula darah rendah Atau yang sering disebut dengan hipoglikemic Nah, kayak gitu Cara sederhana atau mekanisme sederhana Kenapa olahraga itu dapat menurunkan kadar glukosa darah Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Kayak gitu Kemudian disini jadi pertanyaannya Lalu olahraga apa yang paling bagus Atau yang disarankan Bagi pendidikan diabetes Kayak gitu Karena olahraga itu banyak sekali Jangan sampai Kita melakukannya secara berlebihan Ya, efeknya pun gak asal-asalan Kayak gitu Jadi, berbahaya juga Nah, disini apakah yang disarankan itu Ada lari Kemudian renang Angkat beban mungkin Kemudian sepeda Atau yoga Atau olahraga yang mana Kayak gitu Pasti banyak sekali pertanyaannya Nah, disini Saya akan memaparkan sedikit saja Olahraga yang setidaknya direkomendasikan Yang bagus untuk penderita diabetes Yang dimana olahraga ini Simple Kemudian setidaknya bisa dilakukan di rumah Dan setidaknya juga Anda bisa melukukannya dengan keluarga Sehingga kebersamaan secara keluarga itu tetap ada Kayak gitu Yang pertama itu jalan kaki santai Kayak gitu Jalan kaki santai Nah, jalan kaki ini Dilakukan Setidaknya 30 menit 5 hari Per minggu Nah, disini Dalam berolahraga Jangan terlalu memaksakan diri Jangan terlalu memaksakan diri Misalnya pada hari-hari pertama Atau hari Senin saja Hari Senin Anda memaksakan diri Olahraga dengan Berjalan kaki cepat Kayak gitu Atau berlari Serama 1 jam Atau Lebih dari itu Nah, ini Tidak disarankan Walaupun olahraga itu bagus Tapi tidak terlalu disarankan Untuk penderita diabetes Kalau terlalu memaksakan diri Karena disamping Meminum obat-obatan Olahraga ini Dapat menurutkan Kadar gula darah Sehingga nanti Bisa ngedrop Ngedrop banget Apa yang akan terjadi? Pingsan Kemudian juga Pucat Lemah Wesu Pokoknya banyak Efek sampingnya Kemudian disini Perhatikan Pada saat Anda jalan kaki Atau lari santai Perhatikan sepatu Sepatu ini harus aman Jadi tidak ada kerikil Tidak ada Benda-benda asing Yang ada di Dalam sepatu tersebut Kemudian gunakan Kaos kaki yang Cerah Berwarna putih Nah, hal ini Bertujuan untuk Melihat apakah ada Perlukaan di kaki Anda Atau tidak Apabila Anda menggunakan Kaos kaki gelap Otomatis Darah yang keluar Atau cairan yang keluar Dari kaki Anda Itu tidak akan nampak Tapi kalau begitu Anda menggunakan Kaos kaki yang cerah Itu akan kelihatan Kayak gitu Kemudian tempat yang aman Anda harus mencari Tempat yang aman Jangan sampai Jalannya misalnya Yang Anda gunakan Itu banyak kerikil Kemudian juga Banyak pecah-pecahan Kaca Misalnya Seperti itu Dan juga Permukaannya tidak halus Anda harus Memperhatikan tempat Anda Berjalan Atau berlari santai Nah jalan kaki ini Dapat menurutkan Tekanan darah Darah HbA1c Untuk penderita diabetes Kemudian juga Indeks masa tubuh Bagi Anda yang Memiliki berat badan Berlebih Kemudian bersepeda Kemudian bersepeda Rekomendasi yang kedua Adalah bersepeda Karena setengah dari Penderita diabetes Itu menderita Radang sendi Terutama pada Nyeri sendi Bagian bawah Sehingga disini Anda disarankan Untuk mempertimbangkan Olahraga yang Berdampak Rendah Nah salah satunya Adalah Bersepeda Sehingga ini Bisa bermanfaat Untuk Anda Kemudian Aktivitas yang Berikutnya Yaitu Ada berenang Atau aktivitas Air Dimana Aktivitas air Ini merupakan Opsi olahraga Yang ramah lingkungan Kayak gitu Tentunya Di sekitar Anda Ada tempat-tempat Renang Kayak gitu Atau tidak Anda membuat Kolam renang sendiri Kemudian Manfaat dari Olahraga ini adalah Melatih paru-paru Kemudian Jantung Dan otot Kayak gitu Nah sehingga Disini olahraga Renang Atau aktivitas air Ini dapat menurunkan Kadar Gula Darah Kayak gitu Kemudian Yang terakhir Dari video ini Yaitu Yoga Nah siapa sih yang tidak tahu yoga Terutama Bagi teman-teman kita yang Di Bali Dan teman-teman yang Di tempat lain gitu kan Ini hobi sekali Untuk dilakukan Yoga ini bermanfaat Untuk penderita diabetes Akan tetapi Ini harus membutuhkan Instruktur yang Yang kompeten Kayak gitu Kemudian Juga harus dengan Pengawasan Orang-orang yang Orang-orang yang Ahli Jangan sampai kita Nanti melakukan Gerakan-gerakan yang Tidak Masuk akal Yang malah berbahaya Bagi tubuh kita Kayak gitu Nah yoga ini dapat Bermanfaat untuk Mengelola kadar gula darah Kemudian juga Mengelola kadar kolesterol Kemudian juga Mengelola berat Badan Bagi anda yang memiliki Berat badan Berlebih Kayak gitu Nah oke teman-teman Itu dia Beberapa olahraga Yang dapat dilakukan Dengan simple Dan dapat dilakukan Dengan Oleh keluarga anda Juga kayak gitu Sehingga kebersamaan Harmonisan itu Tetap ada Pada anda Bagi penderita diabetes Nah mudah-mudahan Info ini Bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Untuk subscribe Dan di Komentar terutama Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam apotekan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati